Pelaporan korupsi Ganjar Pranowo yang dilakukan Ketua ICW sekaligus kader PSI dinilai sebagai bentuk perang urat syaraf dan semacam teror psikologi bagi pendukung hak angket. Hal ini diungkap pengajar ilmu politik dari Universitas Diponegoro, Semarang. Ketua Indonesia Police Watch IPW sekaligus Ketua PSI Kota Bogor, Sunggeng Teguh Santoso melaporkan dugaan korupsi Ganjar Pranowo di Bank Jateng. Dia menuduh Ganjar menerima gratifikasi 100 miliar rupiah dari asuransi kredit Bank Jateng sebesar 16 persen dari tahun 2014 hingga 2023. Gratifikasi ini ia dapatkan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang otomatis menjadi komisaris utama dan berhak menunjuk direktur utama. Posisi ini memungkinkannya menyetujui dan tidaknya menyetujui pengeluaran dana dan kredit. Turingan ini dilakukan saat Ganjar meminta dikelarnya hak angket oleh DPR untuk mengetahui kecurangan penyelenggaraan pemilu. Ahli komunikasi politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, M. Yulianto menyebut tuduhan ini sebagai perang urat syaraf atau perang psikologis pemenang pilpres dan yang kalah. Ini juga menjadi bentuk teror psikologi bagi pendukung-pendukung hak angket. PEMB ini pada konteks politik menimbulkan psikologi ke war. Perang psikologis, semacam teror psikologis bagi partik politik lain yang mengusung calon lain yang kebetulan di pasangan 01 yang diajak oleh mas Ganjar untuk memanfaatkan angket. Jadi teror politik inilah yang mungkin akan berefek pada keyakinan, kepercayaan diri, keseriusan bagi partik politik di luar pasangan 03 untuk meneruskan hak indah, hak angket. Ini mencapai nilai sekitar 16 persen. 16 persen tersebut rinciannya adalah 5 persen untuk dikelola oleh Bank Jateng baik pusat maupun wilayah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari beberapa pemerintah daerah atau kabupaten, kota di Jawa Tengah.